Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Padilla dari ASTM News Banca Papan Program Studi G3 Teknik Pengolah Niga Angkatan 2018 dengan NIM 18.3.036 Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metodo Langsung Industri pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat besar Tentunya akan menimbulkan persaingan yang tepat antar perusahaan Sehingga sangat diperlukan untuk mengkaji ulang kinerja mesin agar tidak terjadi pemborosan energi Salah satu mesin industri yang perannya sangat penting yaitu boiler Boiler yang menghasilkan output uap Boiler adalah suatu alat yang menghasilkan uap Serta panas pembakaran dituruskan ke air Hingga menjadi air yang beruap panas Terdiri dari dua komponen utama Yang pertama furnis Atau yang disebut dengan dapur pembakaran Yang kedua yaitu steam drum Untuk menghasilkan air menjadi uang Air dalam siklus kerja mengalami proses-proses Yaitu pembakaran, pendinginan, pemanasan, ekspansi, dan kompresi Sistem boiler ini terdiri dari sistem air bahan bakar Sistem luap panas, dan sistem fit water Sistem bahan bakar merupakan seluruh sistem keperluan untuk memanaskan sebuah kettle warm Sedangkan peralatan bahan bakar tergantung pada jenis bahan bakar tersebut Sistem fit water atau disebut dengan air mumpan Merupakan sistem boiler yang menyuplai segala keperluan air dalam drum boiler Sistem luap panas merupakan sistem yang menampung kebutuhan steam Dan mengontrol sesuai kebutuhan Serta mengatur tekanan steam sesuai keperluan produksi Keuntungan boiler ada tiga Yang pertama, tidak membutuhkan air isian boiler dengan kualitas yang tinggi Kedua, konstruksi sederhana sehingga perawatannya lebih mudah Ketiga, endapan lumpur pun lebih mudah dibersihkan Kelemahan boiler ada tiga Yang pertama, pemanasan awal membutuhkan waktu yang lama Tekanan uap yang dihasilkan pun rendah Yang ketiga, kapasitas uap yang dihasilkan lebih kecil Kayu bakar dan batu bara merupakan bahan bakar yang biasa digunakan Komposisi bahan bakar tersebut menentukan nilai efisiensi boiler Komposisi unsur kimia dalam kayu adalah Karbon 50%, hidrogen 6%, nitrogen 0,04-0,10% Dan oksigen 0-45% Batu bara adalah salah satu bahan bakar Komposisi batuan sedimen yang dapat terbakar Terbentuk dari endapan organik Utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan Dan terbentuk melalui proses pembatu baraan Efisiensi merupakan baromotor kinerja suatu mesin Efisiensi merupakan ketel uap Yaitu nilai tingkat kemampuan kinerja boiler Yang dapat dari perbandingan antara energi keluar dan energi yang masuk Metode ini sering disebut sebagai metode langsung atau input-output Analisa kestabilan pada sistem boiler Yang dipokuskan pada efisiensi boiler Yang merupakan tingkat kerja boiler yang didapatkan Dari perbandingan antara energi yang diputuskan Atau diserap oleh fluida dengan memasukkan Penyakit kimia dari penempatan Semakin tinggalnya persentase kimia Semakin tinggalnya persentase kimia Semakin tinggalnya Bahan bakar boiler Bahan bakar adalah bahan yang dapat dibakar Untuk menghasilkan panas atau yang disebut dengan kalor Proses membakaran merupakan proses kimia Antara bahan bakar, udara, dan panas Proses membakaran ini terjadi dalam ruang bakar kettle Atau yang disebut dengan boiler Bertujuan untuk merubah fase air menjadi fase uang Bahan bakar yang digunakan boiler Digolongkan menjadi tiga jenis Yaitu bentuk padat, bentuk cair, dan bentuk gas Bentuk padat ini ada yang bisa langsung dipakai Seperti batu barang Pada prinsipnya ketiganya memiliki Sekian dari presentasi dari saya Kurang dan lebihnya mau dimakan Wassalamualaikum Wr Wb